Mas Hanta bagaimana tanggapannya jika melihat skenario jika Ganjar tidak mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan ada skenario untuk mengalihkan dukungan kepada sosok lain yakni Prabowo Subianto? Ya, simpul jaringan, jejaring relawan yang organik memang cukup potensial ya jika digerakkan di fase winning di eleksi kemenangan kemudian juga bisa membentuk opini nah sekarang kita bicara sejauh mana peran simpul-simpul relawan semacam ini di fase kandidasi menurut saya ini penting ya cukup berpengaruh karena biasanya bisa menjadi posisi tawar politik kepada partai-partai bagi seperti Mas Ganjar, seperti Mas Anies yang tidak berpartai itu mengirimkan pesan politik kepada para pemilik boarding pass partai politik itu satu yang kedua ini juga saya kira mungkin tidak menjadi alat tekan tetapi sekaligus menjadikan semacam kode politik tersirat sebenarnya kalau saya tangkap dari pergerakan Mas Noel dan kawan-kawan ini bukan sekedar tidak mau golput tetapi signalnya cukup kuat kalau Mas Ganjar tidak didukung oleh PD Perjuangan satu, kami tidak dukung capresnya PDP kalau tadi di prolognya Metro TV kan disebutkan kalau tidak Ganjar, puan berarti kan satu kesimpulannya kalau Mas Ganjar tidak maju sudah jelas bukan mendukung Puan Maharami itu satu, padahal ada nama Mbak Puan misalnya ada nama Anies yang kedua juga bukan Anies kalau misalnya kan saya baca salah satunya Prabowo ya Mas Noel Prabowo nah ini juga salah satu yang bisa kita baca ternyata Pak Prabowo selain Ganjar itu adalah figur-figur saat ini yang cukup dekat relasinya dengan Pak Jokowi jadi tidak bisa ditarik dari Jokowi menurut saya dari Pak Jokowi dari kode atau signal politik yang dikirim dari pergerakan simpul relawan ini karena itu saya kira poinnya, pesannya itu secara eksternal ya dari mungkin bukan ancaman belum sampai ancaman tetapi kami tidak mau mendukung Puan Maharani PDP bahasa sederhana saya gitu kalau Ganjar tidak jadi dicalonkan oleh PD Perjuangan sekaligus simpul relawan ini akan menjadi lawannya PDP sederhananya kan gitu yang kedua juga tidak ke Anies karena posisi Mas Anies ini kan juga diametral sementara ya kalau kecenderungannya kalau misalnya ke Ganjar, ke apa? ke Prabowo jadi mendukung yang tersirat ya dekat atau terpotensi yang didukung oleh Pak Jokowi jadi gambarannya kalau Pak kalau Mas Ganjar tidak maju beberapa simpul-simpul Pak Jokowi ya mungkin juga selain tegak lurus ke Mas Ganjar juga ke arah dukungan Pak Jokowi sebagai kingmaker itu, itu yang satu lagi harus saya baca dari sisi ini dari sisi internal betul setuju sama Mas Noel tadi kan semua simpul relawan butuh eksistensi agar tetap solid agar tetap berperan kemudian mendapatkan ini ya opsi-opsi lain agar simpul relawan tetap eksistensi itu ya memang tetap muncul jadi jangan sampai ya artinya relawan ini juga kemudian di tangan baik Mas Santa kalau kita melihat untung ruginya sebenarnya seberapa besar sih untungnya atau ruginya bagi partai dari suara kader dan juga suara relawan mana yang lebih menguntungkan? ya saya kira satu ya ujungnya kan sama-sama suara publik ya suara publik itu harus diukur dari salah satu metodenya adalah survei jadi kalau tidak bisa di apa dikotomi sepenuhnya tapi sama-sama relawan merepensasikan salah satu dari suara publik terepensasikan sana dan partai juga idealnya juga mendengarkan menyerap aspirasi publik sebenarnya cuma memang di fase kandidasi pencalonan itu kan sepenuhnya mutlak berada di partai politik nah partai politik harusnya sejalan dengan aspirasi-aspirasi publik dan saya kira kalau di di kandidasi relawan tidak punya apa namanya otoritas dalam hal kandidasi karena boarding pass sepenuhnya berada di partai politik jadi sama ya ujungnya itu suara suara kader suara relawan ini semua partai itu kalau dalam logika demokrasi harus mendengarkan suara publik di level kandidasi di fase kandidasi apalagi mereka mempertimbangkan yang berpeluang menang nah ini yang saya kira dinamikanya sama dulu ketika Pak Jokowi ya jadi calon oleh PD Perjuangan cuma akhirnya itu pada saat itu Pak Jokowi nah kita tidak tahu ini apakah berujung kalau namanya mengurutin antara Ganjar dan Puan apakah ke Mbak Puan juga akhirnya atau ke Mas Ganjar nanti Mas Ganjar maju dengan PD Perjuangan tentu lebih kuat potensinya kalau Mas Ganjar tanpa PD Perjuangan ada alternatif partai-partai lain dan itu juga ada skenario atau analisis politik yang berbeda tentunya sedikit ya Pak kalau saya lihat ini ya ada dilema PD Perjuangan ya saya nyambung dengan Mas Noel tadi dilemanya Pak saat ini saya setuju secara elektabilitas secara elektoral yang lebih prospektif jelas Mas Ganjar semua ya lembaga sopi yang bisa dipercaya tinggal lawannya siapa karena pekerjaan PD Perjuangan kalau ingin dukung Puan di saat yang sama harus memastikan Mas Ganjar gak maju kalau Mas Ganjar maju maka ini yang dilemanya misalnya PD Perjuangan mendukung Puan Mas Ganjar dengan partai lain nah ini berpotensi kalau misalnya suara PD Perjuangan akan pecah karena dukungan kepada Mas Ganjar di Jawa Tengah mutlak itu juga menjadi kandangnya PD Perjuangan nah kalau tidak mendukung PDIP tidak didukung Mas Menjadak mendukung Ganjar ini juga merugikan PD Perjuangan terutama di Jawa Tengah perolahan suara bisa turun baik artinya itu hitungan dari internal partai PDIP sendiri ini juga perlu dilakukan ya Mas Hatta ya agar tidak salah langkah di gelaran pemilu 2024 mendatang terima kasih Direktur Eksekutif Mall Tracking Indonesia Mas Hatta Yuda sudah bergabung bersama kami selamat menikmati Terima kasih